Ada masih di CNN Indonesia Newsroom, kali ini dalam segmen ekonomi dan bisnis kita ke informasi pertama. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan melantik dua pejabat di Stasuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas. Jonan meminta pejabat baru agar dapat meningkatkan produksi migas tanah air. Dua pejabat yang dilantik adalah Sekretaris serta Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas. Murdo Gantoro diangkat sebagai Sekretaris SKK Migas, sementara Arief Setiawan Handoko sebagai Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas. Dalam sambutannya, Jonan berpesan agar lifting migas ditingkatkan mengingat peran Deputi Monetisasi cukup besar. Jonan juga berpesan agar pembenahan organisasi dalam SKK Migas mulai dilakukan. Menurutnya perubahan sektor hulu migas agak terlambat, untuk itu SKK Migas harus dapat merujuk pada perubahan zaman. Saya percaya penting sekali supaya monetisasinya itu juga berjalan normal dan pengendalian kebutuhan dalam negeri termasuk impor itu bisa dikendalikan secara lebih baik atau lebih merata.